assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua rekan-rekan jiwa tani alhamdulillahirrohmanirrohim hari ini saya berada di lahan jiwa tani bentuk jenis imprida C2 yang saat ini sudah usianya memasuki 85 HST dan sudah menguning 80% ya rekan-rekan jadi ini akan kita panen di usia 90 HST tidak kemungkinan akan lebih cepat ya tapi kalau untuk masa gaduh itu bisa dipanen usia 85 HST ya rekan-rekan sekalian karena cuacanya ini musim hujannya selalu hujan jadi airnya selalu tergenang menggununginya agak lambat tapi 90 HST dipastikan sudah panen semuanya rekan-rekan Alhamdulillah ya yang sebelah sini saya berdampingan dengan parietas pari 32 ini sudah dua pos tapi ya yang ujung sana dekat motor berdampingan dengan MR219 dan di samping sana juga berdampingan dengan MR219 sedangkan di ujung sana itu berdampingan dengan pari 32 dan ada yang rubuh ya punya tangga saya karena hujan selalu seminggu ini jadi kelihatannya seperti ini penampakannya rekan-rekan tapi masih ada yang hijau 1 2 itu karena sulaman tapi kalau tidak ada sulaman itu yang di tengah itu sudah kuning semua ya karena itu sudah kuning semua yang di pinggir ini ini karena sulaman ya dulu ya jadi penampakannya seperti itu ya saya tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faizim mohon maaf lahir dan batin selamat berlebaran hari raya idul fitri 1445 hijriyah mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan panen yang melimpah ya dan kemudian di tahun depan simgadu kita dapat meningkatkan kualitas panen kita lagi Alhamdulillahirubbilalamin rekan-rekan sekalian sekali lagi ini yang di pinggir ada yang hijau itu sulaman ya rekan-rekan ya tapi kalau yang tidak sulaman itu sudah semuanya menguning 85% jadi penampakannya seperti itu jadi bagus sekali nanti akan saya tunjukkan di bagian yang berdampingan langsung dengan IP32 ya dan itu kita masuk ke lorongnya seperti itu ini yang pinggir sekali lagi itu sulaman kuning ya di usianya 85 haste kawan-kawan ya 85 haste jadi rekan-rekan saya ingin kasih tahu bahwasannya padi ini terbilang gencah bisa dipanen di usia 85 haste ketika kita penanganannya tepat ya baik penanganan pemberian nutrisi pengendalian OPT dan penamanya pengolahan lahan jadi dia bisa dipanen usia lagi 85 haste jadi penampakannya sementara seperti itu kawan-kawan ini sudah menguning semua ya sudah menguning semua Alhamdulillahirubbilalamin tuh dan tuh serangan dan hama penyakit Alhamdulillah terbilang aman ya jadi perawatannya mudah sekali memang di usia generastik awal menjelang bunting daunya agak sedikit menguning kemarin karena ada kembusan angin dari sebrang yang membawa nama jamur jamur belas tapi sudah diantisipasi dengan fungisida ya aman ini ada si jauh itu sulaman ya menggunakan Alhamdulillahirubbilalamin jadi seperti itu penampakannya saya akan berjalan di pinggir pemelang kita menuju di bagian yang berbatasan langsung dengan IP32 ya rekan-rekan jadi kita akan berjalan yang sebelah kanan itu hijau itu karena dia sulaman sekali lagi ya tuh karena lahan ini di pinggirnya banyak yang dalam kemarin itu ya jadi dia pas di dalam itu banyak yang mati karena kebanjiran karena sulaman jadi perlu diketahui kan kawan-kawan untuk jenis padi ini ketika dia telat ya artinya telat tuh nih yang sebelah kanan itu IP32 yang sebelah kiri ini Ibrida C2 Alhamdulillah ya jadi kuningnya sama kita bareng dan saya tunjukkan ini bagian yang pinggir kita masih ada yang hijau karena sulaman di pinggir dalam ya tuh di pinggir ini ada yang robo untuk punya tetangga itu rapat ya tiga-duanya itu rapat tuh ada yang robo sana tuh ada yang robo dengan punya kita ini 6000 meter persegi tidak ada yang paling parah itu di ujung sana ya ada satu kotak yang robo untuk tiga-duanya tapi sudah ditali penampakannya seperti itu kita akan berjalan disini seperti itu keduanya yang sebelah kanan itu rapat ya kita juga rapat jadi seperti ini kita yang pinggir ini masih banyak yang hijau karena rata-ratanya di dalam ini di pinggir ini dia agak melekuk kanan jadi banyak sulamannya kemarin ya jadi IP32 ini rapat sekali ya IP32 rapat sekali ya ya kita basah kita basah belum saya keringkan ya ya sekali lagi kanan nah ini yang IP32 ini robo ini punya kita ini masih aman ya masih aman padahal punya kita airnya masih ini nggak dikeringkan ya yang sini sudah kering oke rapat sekali ya nah ini kita dari oke ini yang agak terang ya terang sekalian ini agak terang kita kembali ke pemelang Ibrida C2 kita nyari yang terang ya tuh airnya kita belum keringkan ya punya kita itu Alhamdulillah ini sekali lagi usianya rekan-rekan sekalian 85 HST ya belum ya masih ada yang hijau karena masih banyak sulaman kemarin saya katakan itu di pinggir pinggir itu banyak sekali sulaman karena di dalam di pinggir itu dalam ya jadi banyak sulaman tapi nanti tetap 85 usia 90 harinya dia tetap menguniknya serempak ini sebetulnya kalau musim gaduh tidak ada kendala dari awal sulamannya bareng ini saya nyulamnya telat ya sudah 3 minggu baru saya sulam karena sibuk sekali kemarin nyari pekerja itu nggak ada akhirnya nyulamnya saya sulam sendiri karena bibitnya itu pres sehingga saya sulam menggunakan bibit yang sudah mekrok jadi sempal ya disempalkan seperti itu ya sehingga yang hijau ini susulannya lambat tapi kalau bibitnya kemarin tuh banyak ya langsung kita sulam ya jadi sisa bibit jadi seperti itu yang hijau ini ketinggalan karena sulamannya lambat ya saya harus menunggu bagian yang lain itu mekrok dulu sehingga saya sempalkan jadi kira-kira seperti itu ya untuk ketahanan penyakitnya ini sangat tahan hanya antisipasi dia agak apa namanya relatif cenderung toleran terhadap jamur belas jadi itu ya di usia generatif jadi alhamdulillahirubillahlamin penampakannya seperti itu sekali lagi terima kasih kalian-teman ya sudah mengikuti channel ini selanjutnya bibit tersedia kami pastikan di akhir bulan ya karena kita butuh proses karena ini sepertinya kita panenya bareng jadi untuk tenaga kerja dan mesin harus bergantian ya jadi insya Allah kita masih ada yang hijau juga karena sulaman sekali lagi banyak sekali sulaman ya untuk lahan ini karena sekali lagi di pinggir ini melekuk semua kemarin bibitnya habis jadi saya tidak mau mencampurkan bibit lain ya kalau dicampur nanti karena ini memang khusus untuk pebibikan jadi saya sengaja tunggu ya bagian-bagian yang sudah mekrok itu saya sempalkan jadi informasinya seperti itu ini sangat rapat sekali ya anak-anak di pinggir 35-45 yang di tengah juga 45-35 ya jadi keluar semua anak-anaknya jadi seperti itu Alhamdulillah ini yang 219 sudah menguning kita juga sudah menguning itu ya ini penampakannya kalau Ibrida C2 itu seperti itu ya dia itu naik turun ya dia tetap posisinya di bawah dari 32 juga bulirnya di bawah ya dari MR219 apa sudah dicampur saya tidak tahu ini juga tinggi tapi punya kita tetap di bawah jadi penampakannya seperti itu Alhamdulillah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati